Halo semuanya, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai biografi Jane Willem Jensen dan masa kepemimpinan Jane Willem Jensen. Nah, Jensen lahir pada tanggal 12 Oktober 1762 di Nijmegen, Gwelders Republik Belanda dan meninggal 23 Mei 1838 ketika berusia 75 di Denha, Belanda. Istrinya bernama Anna Barbara Belneus Jensen memiliki 4 anak, diantaranya Wilhelmna Anna Jensen, Henry Jensen, Adriana Carolina Jensen, Jane Willem Jensen, G.R. Pada bulan Mei 1811, Denha dimanggir pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jane Willem Jensen. Jensen dikenal seorang politikus berkembangsaan Belanda. Sebelumnya, Jensen menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan tahun 1802 sampai 1806. Pada tahun 1806 itu, Jensen terus dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810, Jensen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Denha pada tahun 1811. Jensen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan di Inggris. Namun, harus diingat bahwa beberapa daerah di India sudah jatuh ke tangan Inggris. Sementara itu, penguasa Inggris di India, Lord Minto, telah memerintah Thomas Samford Raffles yang berdudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Jensen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah Komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Jensen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Manpunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun, pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Jensen beserta pasukannya. Jensen kemudian mundur ke Seratiga dan akhirnya menyerah ditunjang. Penyerahan Jensen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Nah selanjutnya, pejanjian Tuntang ini membawa dampak politik yakni yang pertama, seluruh Pulau Jawa dan semua pangkalan-pangkalan yang dimiliki Belanda yaitu yang terdapat di daerah Madura, Palembang, Makassar, dan Sunda Kecil harus diserahkan kepada pemerintahan Inggris. Yang kedua, seluruh tentara atau militer-militer Belanda harus menjadi tawanan pemerintahan Inggris. Dan yang ketiga, bagi pegawai sipil yang ingin bekerja bisa bekerja pemerintahan Inggris, termasuk di dalamnya orang-orang Belanda. Yang selanjutnya, dampak ekonomi. Satu, menghapuskan wajik pajak dan kerja perasa. Dua, rakyat menentukan tanaman yang ditanam. Tiga, tanah merupakan milik pemerintah sedangkan kebetannya adalah sebagai pengharap. Empat, bupati merupakan pegawai pemerintah. Jensen adalah gubernur jenderal yang paling singkat masa jabatannya, yaitu sekitar 6 bulan. Jadi belum banyak hasil kerjanya ketika menjabat gubernur jenderal. Karena terlalu singkatnya masa jabatannya. Terima kasih telah menonton!